Intro Kasus Vina Cirebon menjadi sorotan publik usai diangkat ke layar lebar. Persiwa pembunuhan dan pemberkosan terhadap Vina yang terjadi pada 2016 lalu menyisakan tiga pelaku menjadi buron selama delapan tahun. Bahkan Mba Reskrim Pori turun tangan untuk membekuk pelaku buron. Inilah cuplikan film Vina sebelum tujuh hari, kisah nyata pembunuhan dan pemberkosaan Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Usai tayang di bioskop kasus Vina Cirebon kembali menjadi sorotan. Pasalnya, terdapat tiga pelaku yang menjadi buron selama delapan tahun. Ini juga lah yang menjadi salah satu alasan sutradara film Vina sebelum tujuh hari mau mengangkat kisah Vina ke layar lebar. Karena otak pelaku pembunuhan Vina jadi buron selama delapan tahun. Yang ketiga, penjahatnya, pelakunya, bahkan otaknya gitu ya. Salah satunya otaknya, tiga orang itu belum ketangkep gitu. Tiga faktor itu. Dan mungkin dibalik semua itu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Awareness yang bisa dibangun dari situ. Jadi, saya melihat banyak sekali manfaat dan kebaikan yang bisa dibawa dari, dibuat dari film ini. Sementara itu, Baris Krim Polori juga turun tangan membantu Polda Jawa Barat untuk memburu para pelaku yang masih buron. Kompoldas mengungkap bahwa adanya kesalahan penyidik sejak menangani kasus ini membuat pelaku buron sulit ditangkap. Termasuk menyayangkan penyidik tidak mendalami adanya pencabutan nama tiga pelaku buron dari BAP pada 2016 lalu. Di pengadilan dan di pemeriksaan, mereka mencabut BAP. Saya kira ini yang menjadi masalah, mengapa saat itu tidak didalami? Mengapa mereka mencabut BAP dan dibiarkan begitu saja? Sekarang begitu meledak lagi setelah ada film, seperti banyak orang kebakaran cenggot, lalu dikejarah DPO, diminta masyarakat yang tahu untuk menyampaikan ke polisi. Bagaimana mau tahu orang datanya tidak jelas orangnya wajahnya seperti apa? Kalau disebarkan misalkan wajahnya seperti ini, walaupun dia tidak tahu namanya, tapi kan pernah lihat wajahnya yang mereka mengaku itu. Kan bisa ditanya wajah yang kamu lihat itu seperti apa? Dari tiga pelaku buron selama delapan tahun, polisi telah berhasil menangkap satu pelaku Peggy alias Perong di Bandung, Jawa Barat pada Senin pagi. Peggy langsung dibawa ke Polda Jawa Barat untuk diperiksa lebih lanjut. Tim Liputan di TV. Setelah menyita perhatian dan viral, polisi akhirnya menangkap salah satu DPO kasus FINA, yakni Peggy alias Perong. Akankah penangkapan tersebut menjadi pintu masuk pengungkapan dalang kasus FINA? Dan benarkah sosok yang ditangkap tersebut adalah DPO kasus FINA? Sudah bergabung bersama kami, Pakar Hukum Pidana Universitas Taruman Negara, Heri Firmansyah, Kuasa Hukum Keluarga FINA Raden Reza, dan Penasehat Ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Kuasa Hukum Keluarga FINA terlebih dahulu. Pak Reza, apakah tim hukum keluarga FINA merasa puas dengan penangkapan satu DPO ini? Apakah kemudian tim hukum keluarga FINA yakin bahwa sosok yang ditangkap ini benar adalah PEGI, salah satu DPO? Atau jangan-jangan penangkapan ini hanya untuk meredam desakan publik semata, Pak Reza? Jadi, saya mewakili dari Hotman 911 Perasa Hukum Keluarga FINA. Kita merasa harus apresiasi kepada pihak polisian, terutama Polda Jabah, atas berhasilnya ditangkapnya salah satu DPO. Jadi, apapun itu, kita akan mengikuti segala macam perkembangan yang akan dilakukan dari pihak kepolisian. Jadi, kita tetap mengikuti prosedur yang ada, tetap berbaik sangka. Semoga dengan adanya tertangkapnya salah satu DPO ini bisa menangkap dua DPO yang lain. Dan membuka kasus ini lebih terang. Seperti itu, Pak. Baik, saya ingin ke Pak Heri. Pak Heri, saya ingin minta analisa Anda atas kasus ini. Bahwa kemudian kasus ini viral kembali setelah difilmkan. Dan kita tadinya berpikir bahwa setidaknya ada delapan pelaku yang sudah ditangkap. Hanya tinggal tiga DPO lagi yang masih diburu, satu sudah ditangkap hari ini. Dan kemudian muncul narasi-narasi salah tangkap, dugaan penganiai antara hadap terpidana yang sudah dipenjara sebelumnya. Anda melihatnya seperti apa sebenarnya konstruksi dari kasus ini? Baik, Mbak. Bahwa ini mungkin akan jadi corak dari wajah sistem peradilan pidana kita ya. Jadi tentunya kita berharap dilakukan tindakan-tindakan yang profesional, yang terukur, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentunya oleh pihak penyidik. Karena di luar sana sudah mulai muncul argumentasi yang agak keluar dari hukum itu sendiri ya. Ketika bicara apakah tadi ada salah tangkap kah? Berarti kan itu ada sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedural. Maka itu mungkin dianggap ada bertentangan dengan kaidah yang diatur dalam hukum acara pidana. Maka kita bicara dalam konteks ini harusnya ada due process of law. Tapi kan yang perlu kita sampaikan juga di forum ini, bahwa ini masih asumsi. Karena belum ada terbukti hal-hal yang diperkuat oleh data dan fakta terkait dengan apa yang disampaikan misalnya oleh salah satu orang yang sudah menjalani masa hukumannya pada kasus FINA ini. Jadi kalau saya, orang hukum tidak hanya akan menyandarkan pada satu keterangan saja. Apalagi kalau seandainya keterangan itu masih menguntungkan dirinya. Karena bisa saja ini jadi bentuk rehabilitasi namanya atau nanti untuk mengajukan ganti kerugian. Sah-sah saja dilakukan, tapi tentunya kita tidak perlu kemudian menghakimi ini semua secara dini ya. Karena baru saja kita sekali lagi apresiasi juga kinerja teman-teman Pol Jawa Barat yang sudah berhasil menemukan salah satu DPO. Tapi catatannya tentu harus dibuat oleh teman-teman penyidik. Agar tidak terulang perkara serupa agar satu penyidikan itu tuntas. Kalau ada 11 orang, 11-11nya harus kemudian diselidiki, diinvestigasi secara lebih jauh. Kalaupun tadi dikatakan ada pencabutan 3 orang nama yang harusnya lengkap menjadi 11 tersangka, tapi cuma tersisa 8 dan ada pencabutan BAP itu, itu kan tentunya harus diketahui oleh pihak penyidik. Bahkan kita harus tahu juga tepatnya apakah itu juga sudah ditanyakan di persidangan, sudah dikonfirmasi atau tidak oleh hakim. Kalau memang itu muncul sampai kepada pembuktian di tahap persidangan, maka ini tidak akan hanya dijawab oleh penyidik ya. Karena ada sistem peradilan pidana yang bermain di sana, ada tugas menuntut, ada tugas memeriksa mengandili mutus perkara yang itu juga oleh hakim. Dan kalau kita lihat putusannya sampai kasasi ya, kalau saya tidak salah ya. Maka sudah ada jenjang batu uji di beberapa peradilan, di beberapa pengadilan yang sudah dilewati di sana. Nah tinggal kita lihat fakta yang kemudian muncul dan jadi bahan pertimbangan hakim untuk memberikan keyakinan hakim atas putusan yang dia berikan itu bagaimana. Apakah masuk di logika hukumnya atau tidak. Nah karena kalau kita melihat fenomena sekarang, ini agak menjauhi dari fakta material. Maka yang dilakukan oleh teman-teman penyidik saat ini oleh Pola Jabar adalah berusaha untuk mendekatkan kembali fakta yang sebenarnya tidak dikurang-kurangi, tidak dilebih-lebihkan itu seperti apa. Karena ada narasi untuk kembali mengugat persoalan tindak pidana ini. Bahwa ini bukanlah tindak pidana, bahwa ini adalah terjadi kecelakaan biasa. Nah kalau yang perlu kita ingatkan bahwa kalaulah narasi ini ternyata tidak benar, tentunya ini menyakiti rasa keadilan bagi korban. Yang sekarang diwakili oleh keluarga korban. Nah kalau memang ini benar, berarti harus ada pertanggung jawaban hukumnya kepada mereka yang melakukan proses-proses dalam menjalankan penegakan hukum tadi. Agar kita sama-sama mendapatkan satu lesson learn yang baik gitu ya. Tidak hanya sekedar kemudian perkara ini berjalan, ibaratnya kita menamani perkara ini seperti layaknya pemadam kebakaran saja. Ketika ada satu kebakaran, kemudian melakukan satu kegiatan untuk memadamkan apinya. Setelah itu kita santai-santai lagi gitu. Ini yang menurut saya jadi hal yang mahal dalam pembelajaran kasus Vina. Catatannya yang lain adalah kasus ini sudah 8 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2016. Maka sangat mungkin banyak barang bukti yang hilang. Kemudian juga harus dipertanyakan juga mengapa DPO itu bisa kabur. Siapa yang membantu kaburnya, kalau dalam bahasanya Deborah si England dalam bukunya Obstruction of Justice ini masuknya dalam Aiding a Suspect. Berarti dia menyembunyikan tersangka. Itu juga ada pidananya, kalau saya nggak salah di pasal 221 KHP. Agar ini menjadi pembelajaran bersama, bahwa yang membantu proses ini pun akan diproses secara hukum. Agar tidak ada lagi orang yang coba-coba untuk melakukan tindakan seperti ini. Atau meng-copy paste tindakan-tindakan semacam ini. Dan ini juga warning bagi 2 pelaku yang seandainya memang benar itu adalah DPO ya. Saya masih dugaan juga ya, saya belum tahu kebenarannya. Tapi kalau memang itu masih ada, maka 2 orang ini pun harus bersiap diri nih. Saya yakin Pol dan Jabar akan bertindak cepat. Ini hal juga membuktikan bahwa kalau ada kesungguhan, keinginan yang kuat, tekad yang kuat, perkara sesulit apapun, sudah lama macam apapun, kalau memang ada niatan pasti akan selesai. Begitu Mbak Stephanie. Baik. Pak Arianto, jangan sampai hanya jadi pemadam kebakaran. Ketika ada kebakarannya baru kemudian dipadamkan. Setelah dipadamkan kemudian hilang lagi kasusnya, jangan-jangan. Nah, Pak Arianto mau tidak mau, ini kan narasi yang muncul. Bahwa kemudian setelah viral, baru polisi bergerak serius dan bahkan bisa menangkap DPO-nya dalam waktu cepat. Dan DPO-nya pun ditangkap masih di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Masih di kota Bandung, tidak jauh begitu perginya. Bagaimana Anda menjawab tudingan-tudingan yang muncul kemudian setelah penangkapan satu DPO ini? Baik, terima kasih. Apa yang rumus yang terjadi di lapangan itu, kebanyakan menohok kepada polisi. Seakan-akan kok menangani kasus itu, saya enaknya sendiri gitu ya. Ada tersangka 11, tadinya kemudian kok cuma 8, 3 DPO-nya kemudian disembunyikan, 8 tahun nggak ditangkap. Dari kacamata saya setelah mengikuti penerbangan viral terakhir ini ya, dan pengalaman saya melihat jalannya penyidikan gitu ya. Ini saya ingin menerangkan begini. Polisi itu tugasnya menyidik. Menyidik itu adalah mencari keterangan-terangan di lapangan, kemudian memerkas, dan kemudian menyampaikan kepada Jackson. Kasus ini dulu pertama kali dilaporkan sebagai kecelakaan tunggal. Kemudian meninggal gitu aja. Dilaporkan katanya polisi membawa ke situ. Nah itu menurut saya itu langkah itu keliru. Waktu itu ditangani oleh polisnya. Tapi kemudian kekeliruan itu sudah dikoreksi oleh polis. Polis dengan sikap setelah mendapatkan informasi bahwa itu bukan kecelakaan tunggal, langsung ambil alih dan kemudian diproses oleh dia. Kapolisnya mengumumkan, tadi saya baca di kamarnya itu, menetapkan 11 tersangka. 11 tersangka, jadi ini 8 sudah ketangkap, 3 masih DPO. Yang saya dengar begitu ya. Kemudian saya yakin bahwa itu pasti ditiraklanjuti. Tapi kemudian saya dengar, kasus itu kemudian dilepahkan ke Polda. Dilepahkan ke Polda dan informasi yang kita terima lagi sudah difonis. Yang difonis adalah 8. Nah, perkiraan saya ya. Ketika berkas itu dikirim ke ditarik ke Polda, maka kemudian didiskuskan dengan Jaksa, maka yang memenuhi syarat untuk jadikan tersangka, mungkin ini hanya perkiraannya, itu oleh Jaksa hanya 8. Sehingga yang diterima pada pelimpahan kedua itu, diserahkan kepada Jaksa, hanya 8. Yang 8 itu yang tadinya sudah diumumkan oleh Kapolis DPO, karena penyitikannya dikirim ke Polda, oleh penyitik itu yang menyarankan Jaksa, itu 3 itu tidak dimasukkan DPO lagi. Ternyata prosesnya itu sudah diproseskan. Sampai difonis, dan fonisnya memang demikian. Hebat itu, polisnya seumur hidup atau apa, 8 tahun itu ya bagi itu. Bagi saya, pengamatan saya, tindakan penyitik di Polres itu sudah bagus, karena apa? Prestasinya dia sudah bisa menyerahkan tersangka, dan bisa dihukum, dan diingkrah. Ada pun ada 3 orang itu tadi, bukan polisi di sini menilap 3 orang itu, 8 tahun dicari-cari, tidak ketemu. Perkiraan saya itu karena memang hanya Emunisara itu dipersidangkan waktu itu hanya 8, maka yang 3 itu tidak dikejar lagi. Dan kemudian kasus itu dianggap selesai secara pones, kan gitu. Nah, belakangan ini muncul, karena filmnya diangkat, kemudian keluarlah musaik-musaik yang masing-masing punya teori sendiri. Ada lagi yang katanya dulu dibaksa-paksa, diinjok-injok, dicopot, dan sebagainya. Saya terpaksa gitu. Kemarin saya lihat di debat di TV juga gitu, pengacaranya mengatakan nggak cocok persidangannya dan sebagainya. Kalau untuk kasus yang 8 dulu itu, udah dipulai di situ, polisi itu menurut saya sudah selesai tugasnya itu, dalam kasus yang disidik pada tahun 2016 itu. Nah, kemudian sekarang ada ini, tuntutan, 3 orang itu sudah tersangka. Bagi saya, polisi harus langsung aja dipresah lagi kembali yang 3 orang itu dengan kasus yang baru ya, dengan LP yang baru, dan ini bagus menurut saya, Polda Jawa Barat sudah sigap, langsung DPO, langsung cat, langsung ditangkap. Walaupun DPO-nya kemudian katanya di, wah di tohok juga, kok nggak ada fotonya, bagaimana menemukan DPO nggak ada fotonya. Menurut saya tuh langkah Polda Zabar sebagai langkah yang responsif, begitu dapat informasi, dia langsung tangkap gitu. Dan kalau tangkap itu berarti sudah penyintikan, dan saya yakin dia sudah ada sepindik yang baru gitu. Nah, sekarang tinggal 3 orang ini diproses oleh polisi ya, kemudian tinggal, nanti dikeramu dalam berkas, kasihkan jaksa, silahkan jaksa menutup atau tidak. Jadi, jangan rumusnya dikembangkan ke sana sini, tapi polisi menurut saya ini sudah kerja maksimal ya, itulah yang bisa dikerjakan. Marianto. Dan mudah-mudahan bisa selesai, kasus ini tidak terlalu rame. Bagaimana kemudian tanggapan Anda dengan banyaknya keterangan ataupun narasi dari kuasa hukum terpidana yang muncul ketika kasus ini kembali viral? Setiap kuasa hukum pasti menyampaikan kepentingannya masing-masing. Polisi itu ya, menantikan satu-satu kasus itu pasti terjadi sengketa antara pihak yang korban yang mempertahankan haknya, juga pada tersangka yang mempertahankan bahwa tersangkanya tidak bersalah. Masing-masing menyampaikan argumentasi bahwa itu tidak bersalah dan tidak. Tapi itu kan sudah diuji di pengadilan. 8 tahun yang lalu. Rumus itu sudah diuji di pengadilan. Kemudian sekarang muncul lagi ini keterangan misalkan saya di ANE dan sebagainya. Itu menurut saya itu kasus baru. Ya itu silahkan aja, diproses lagi. Kalau memang ada pengalian polisinya diproses lagi. Bisa itu, bukan menutup. Tidak bisa. Jadi, ada tudingan-tudingan yang dari pengacara sana, menutup gini. Itu sudah hal yang biasa. Di dalam satu persidangan, semua pasti mempertahankan, membela klinenya masing-masing. Hanya yang penting di sini adalah kenapa ini kasusnya dia terjadi kok? 8 tahun dikejar, tidak ketemu sekarang, baru setelah ribut, baru ketemu. Itu masalahnya bukan itu. Saya yakin ya, ketiga orang itu dulu tidak jadikan TPO, setelah yang tujuh orang itu masuk ke pengadilan. Nah, bareng sekarang ada film dan sebagainya itu mempunyai teori bahwa ini, ada orang yang keserupan ngomong bahwa itu sebagai pelaku utamanya dan sebagainya. Dan orang ribut itu supaya dikejar. Polisis kan, tidak mengejar tiga orang dan ternyata teranggap kan. Ini Pak, pasti nanti akan diperiksa ya. Yang tiga, pasti harus dianggap supaya ada klarifikasi pada masyarakat apakah tiga orang itu betul-betul salah atau hanya dituduh salah lagi. Jangan sampai nanti terjadi kepada yang 8, yang apa, yang anak muda kemarin itu. Dia tidak berbuat, kemudian dipersalahkan. Saya kira ini, kasus ini sebetulnya bukan kasus yang susah. Kasus biasa, cuma menjadi rame karena masing-masing membangun teori dan kemudian orang ribut mengikuti perkembangan kasus ini. Saya kira itu pandangan saya. Baik, saya ingin kembali ke Pak Reza. Pak Reza, dengan apa yang disampaikan Pak Arianto tadi mengenai tiga pelaku yang selama ini masih DPO, bagaimana kemudian pandangan tim hukum keluarga Vina dengan adanya wacana ataupun usulan bahwa kasus Vina dan EKI dimulai lagi dari awal, masing-masing tetangga hukum bekerja dari awal lagi? Jadi kalau menurut kami itu yang namanya DPO itu berarti dia kan sudah bersatus tersangkat tapi melarikan diri seperti itu kan. Jadi bukan berarti tiba-tiba ujuk-ujuk itu kan Tau-tau DPO. Itu kan sudah melalui proses hukum. Nah, menurut kami DPO itu saya tidak setuju dengan pendapat Bapak yang tiba-tiba ada proses penetapan status DPO. Karena DPO itu kan berproses. Kenapa? Enggak, Pak. DPO itu hanya datar pencarian orang. Kalau polisi itu mengatakan itu orang perlu pantut bulu, dia dibikin DPO, Pak. Namanya datar pencarian orang. Karena polisnya kan enggak bisa ngejar. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pak, kan enggak mungkin tiba-tiba orang lewat kita bilang oh itu DPO atau apa kan harus harus jelas. Ini enggak, Pak. Ini enggak enggak begitu yang terjadi di lapangan. Orang ini sudah dulu sudah ditubuh 8 tahun yang lalu, Pak. Seperti tersangka. Dan dulu pernah jadikan tersangka waktu itu. Suatu rangkaian Bukan, bukannya DPO salah-salah. Bukan menjadi tersangka. Dan dia tidak mengulit panggilan polisi atau apapun itu dia melarikan diri. Bukan, bukan. DPO itu bukan karena itu. DPO adalah datar pencarian orang yang dituduh sebagai pesangka karena datar namanya sudah. Dan disitulah polisi mengeluarkan DPO itu. Serta dalam melakukan suatu tindak kejahatan. Makanya dia dicari. Itu 8 tahun yang lalu dia sudah ditetapkan, Pak. gitu. Tetapi kemudian di dalam proses waktu itu kemudian tidak sampai kepada penuntutan. Berarti membantah pendapat Bapak sendiri yang baru yang tadi bilang baru ditetapkan menjadi DPO. Kan seperti itu. Nah, bukan. Topolres Topolres tahun 2016 itu menyerangkan DPO. Apa bisa disesankan? Apa namanya mengomentari kalimat Bapak yang tiba-tiba menjadi DPO segala macam. DPO itu sudah ditetapkan dari 8 tahun yang lalu. Jadi seperti itu. Mungkin Bapak salah terima yang saya sampaikan ya. Saya menyampaikan. Saya mendengar menyimak apa yang Bapak sampaikan. Bapak, yang saya maksudkan begini, Pak. 3 DPO belakangan ini dikeluarkan oleh Perlu Rejabar. Itu respon dari polisi untuk meningkat lagi. DPO belakangan ini yang dikeluarkan. Tapi memang sudah dari 8 tahun yang lalu, Pak. DPO itu. DPO itu oleh Bores, Pak. Sudah dikeluarkan. Memang dikluarkan. Sudah keluar oleh Bores. Tetapi kemudian mungkin diberkati yang salah-salah jadi. Gitu dong. Jadi jangan membutuhkan anak-anak yang terjadi kayak gitu yang terjadi sekarang ini. Polisi sudah bekerja maksimal. Baik, kita berikan kesempatan dulu, Pak Rianto, kepada Pak Reza. Silakan, Pak Reza. Jadi saya juga sangat menyayangkan sekali kalau DPO itu kan harus seterang-terangnya. Dalam arti seterang-terangnya itu ada foto wajah minimal itu kan ilustrasi wajah seperti itu. Jadi tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat seperti kemarin. Yang bikin gaduh itu kan orang-orang yang seperti ini. Nah, itu kan karena DPO itu kalau DPO harus seterang-terang. Seandainya sekarang, Pak. Seandainya polisi tidak mengeluarkan DPO. Itu kan sudah tertangkap dan dari mereka itu bisa ilustrasikan si ini seperti bentuk mukaan. Jadi pihak polisi kan bisa ilustrasikan lukisan wajah gitu, Pak. Dan juga mungkin ada keluarganya ada foto kecil atau foto di media sosial bisa ditampilkan. Bapak ya saya sampaikan kemarin DPO itu polisi mengeluarkan DPO saya puji dia karena dia responsif kepada rakyat maunya apa maunya ditangkap itu kan dia keluarkannya DPO tapi karena data awalnya yang oleh penyidik yang baru ini adanya itu ya makanya dia langsung keluarkannya DPO nyatanya sekarang tetangkap sekarang nyatanya kan tetangkap dari dulu itu kenapa jangan jangan melihat kenapa dari dulu sekarang itulah yang diciptakan sekarang itu yang mencukai masyarakat bahwa itu banyaknya membenuhi membunuhkan polisi jangan gitu baik kami tangkap poinnya baik kami tangkap poinnya Pak Rianto jadi DPO ini baik jadi DPO ini memang sudah ada sejak 8 tahun yang lalu namun memang memang baru dikejar saat ini Pak Rianto begitu ya bukan bukan dikejar itu 8 tahun yang lalu oleh Kapolres ditetapkan sebagai DPO namun kemudian diproses tapi kan ketika berkasnya itu dikirim kekejaksaan oke perkiraan saya itu tidak menulisara tiga orang jadi teman makanya berkasnya cuma jadi 8 sehingga oleh penyelit tidak dikejar lagi bukan dikejar dari DPO itu sudah dikeluarkan ya Pak baik oleh Polres oleh Polres itu loh Pak baik oke kita tahan dulu kita tahan dulu Bapak-Bapak dan saya juga nanti ingin minta tanggapan dari Pak Heri kita tahan dulu Bapak-Bapak kita harus jeda terlebih dahulu sebentar kami akan kembali usai jeda berikut Pemirsa berita satu utama akan kembali usai jeda berikut terima kasih Anda masih bersama kami di berita satu utama kami lanjutkan perbincangan kami tadi kami masih berbincang terkait dengan penangkapan satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina saya ingin ke Pak Heri Pak Heri apakah kemudian Anda setuju jika kemudian bahwa kita lihat sekarang sudah ada pemeriksaan ulang dari para terpidana yang sudah menjalani masalah hukuman kalau kemudian ada wacana bahwa kasus Vina ini kembali ke titik nol tanggapan Anda sendiri seperti apa Pak Heri iya kalau saya pribadi ya menurut saya ini agak sulit kalau sampai kembali ke titik nol karena pasti walaupun semua pilihan yang kita berikan pasti ada konsekuensi logis dan juridisnya tapi kalau kembali ke titik nol berarti kita coba menganulir keputusan yang sudah dari tahap lidik naik sidik naik ke penuntutan sampai pemeriksaan sidang pengadilan di PN sampai banding sampai kasasi nah ini dengan segala rasa hormat ya kan masih kalaupun memang mereka masih ingin berproses ada aturan secara konstitusional di situ ya apakah mengajukan upaya hukum luar biasa dengan peninjauan kembali misalnya dengan mengajukan nofum baru sehingga dalil-dalil yang kemarin dipakai bernarasi di TV ataupun di media yang lain itu bisa dipakai di tempat yang benar dan kita bisa menilai apakah itu didukung oleh bukti saja atau hanya rekaan asumsi atau ucapan semata maka batu ujinya ada di pengadilan menurut saya kalau memang kita apa ya ingin menemukan kebenaran material saya sepakat di poin itu keadilan substantif bukan hanya keadilan sepatu prosedural tapi dalam memaknai itu kemudian disidik ulang lagi dari belakang ini kan saya belum menemukan aturan itu di kitab undang kemacara pidana tapi memeriksa kembali mungkin ya untuk memastikan tadi memeriksa kembali para penyidiknya dari dari polsek sampai ke pores siapapun yang terlibat di dalamnya saya rasa tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya juga kan begitu kan tapi kemudian yang sekarang dihadapi terlebih dahulu adalah temukan DPO nya DPO yang muncul itu dikonfrontir dulu dikonfirmasi dengan beberapa tersangka yang lain benarkah mereka saling kenal apa tujuan mereka kemarin bertemu itu mungkin juga bisa dibuatkan kronologi ulang tapi kita harus menaruh kepercayaan dulu jangan sampai sudah proses nanti jangan-jangan ditekan ketika jawabannya tidak menyenangkan hati kita itu yang saya harap sebenarnya jadi pembelajaran kita bahwa kita serahkan bukan berarti serahkan 100% memang publik perlu merawat dan mengawal kasus ini demi pembelajaran ke depan saya mengatakan bukan hanya CX atau CY yang kemudian merasakan akibat dari satu tindakan hukum karena ketika ada satu tindakan hukum berjalan proses penyidikan yang mungkin diikuti dengan penahanan penangkapan itu kan sudah termasuk upaya paksa yang bisa saja bertentangan dengan keadilan kebebasan hak asasi manusia seseorang nah untuk menanggapi perdebatan menarik tadi ya para suhu saya ini Pak Arianto dan juga Bang Reza yang sama-sama sebenarnya mencerdaskan publik tadi tidak lain dan tidak bukan yang saya tangkap semangatnya itu tapi dalam konteks kuhab itu bicara kata menemukan tersangka dengan menetapkan tersangka itu berbeda Mbak Stefani nah menemukan itu bisa saja sifatnya fisiknya saja tapi ketika dia masuk kepada penetapan tersangka maka ini sudah sifatnya yuridis maka sudah ada prosedur yang dilakukan nah masalahnya kalau kita tadi mengugat kembali persoalan di awal ya semua punya dalil kan satu bilangnya bahwa dia meninggal karena kecelakaan satu ini adalah meninggalnya tidak wajar ada perbuatan pidana yang ditemukan di sana maka bukti-bukti tadi itu harus diperkuat kita harus dipaparkan oleh mungkin oleh teman-teman penyidik lewat polda jabar sebagai sekarang adalah yang bisa menyampaikan hal itu mungkin kita akan tercerahkan dengan mengetahui sebenarnya buktinya apa saja sih yang kemudian mengatakan bahwa orang ini adalah pelakunya alat bukti apa kemarin yang digunakan di persidangan yang disajikan begitu kan kemudian apakah benar ada luka dan lain sebagainya itu kan yang mungkin dilakukan oleh Bang Hotman dan kawan-kawan kemarin ya nanti Bang Reza mungkin bisa menanggapi hal itu nah menurut kita yang tidak tahu yang tidak larut langsung dalam perkara ini tentunya hanya bisa mereka-reka sejauh ini nah ini kan berbahaya sekali ketika asumsi-asumsi tadi itu narasinya terbangun dengan menjauhi kebenaran materialnya padahal sekarang yang ingin kita lakukan adalah menekati kebenaran materialnya benarkah memang terbunuh itu karena misalnya senjata tajam jangan hanya satu cuplikan narasi misalnya baju kemarin kan saya juga di TV yang lain sempat saya komentari saya sebagai lawyer juga selain sebagai akademisi di Taruhan Negara saya lawyer juga saya katakan kalau saya bicara itu saya tidak hanya berhenti di situ kita akan menyatakan apakah memang ini benar baju yang dipakai terakhir kali oleh yang bersangkutan kalau bersih seperti ini berarti kan ada proses yang kemungkinan sudah ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menghilangkan bukti dan lain sebagainya dan itu gak bisa digunakan sebagai barang bukti saya rasa karena barang bukti kan adalah kita dengan hasil kejahatan ataupun yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan itu tanggapan saya bahas baik saya ingin minta tanggapan Pak Reza sekaligus juga saya ingin bertanya apakah kemudian tim kuasa hukum dari keluarga Vina cukup optimis bahwa dengan ditangkap S1 DPO ini nantinya 2 DPO lainnya akan segera menyusul atau seperti apa iya saya sangat apresiasi sekali dengan institusi di Polri terutama dari Polda Jawa Barat sudah berhasil menangkap salah satu DPO yang menurut hemat kami kemungkinan besar akan bisa segera menangkap para DPO yang lain sehingga kasus ini akan menjadi terang jadi kita sangat optimis dan sangat berterima kasih sekali atas kerja kerasnya dari Polda Jawa Barat selama ini baik Pak Arianto apa sebenarnya kemudian yang biasanya menjadi kendala penyidik dalam mengungkap sebuah kasus hingga terang-benerang kalau kita melihat dalam kasus ini masih ada 2 DPO yang belum tertangkap kalau disini saya kira tidak ada kendala penyidik penyidik sudah bekerja maksimal dulu 6-8 tahun yang lalu dan sudah maksimal dengan hasil ternyata hanya yang bisa saya jebuloskan dalam penjara itu cuma 8 orang itu sedangkan yang 3 itu tidak bisa dikirimkan ke pengadilan karena pasti ditolak oleh jaksa berkasnya sehingga yang diterima oleh jaksa cuma 8 dan disidangkan dan itu ternyata yang disidangkan itu semua masuk akibatnya akibat daripada itu kemudian penyidik waktu itu sudah merasa puas maksimal ditimbul belakangnya ini ada tuntutan bahwa ini 3 ini gini dan sebagainya makanya itu kan kemudian apalagi ditambah lagi dengan film jadi dianggap buku penyidik menyingkirkan 3 orang ini tidak dilanjutkan karena ada sesuatu kan gitu saya yakin ya 3 orang itu tidak disidik karena dulu tidak mengungsarat ketika diperiksa oleh jaksa nah sekarang karena ada tuntutan itu oke lah mari kita cek kembali yang 3 orang itu toh belum disidangkan yang 3 orang itu kita periksa lagi sidik lagi harus ditangkep lagi dikonfrontir dengan yang pelaku yang dulu carikan bukti-bukti yang ada semaksimal mungkin dikemas kasihkan jaksa jaksa suruh menuntut bisa apa enggak kalau bisa ya syukur kalau tidak bisa ya dihentikan artinya ya DPU itu tadi dicari ditangkap bukan untuk ditahan kemudian dimasukkan penjara Pak hanya untuk kepentingan penyidikan melengkapi bukti yang awal itu tadi endingnya mungkin nanti bisa dihentikan bisa juga sampai diputus seperti yang 8 orang itu kalau memang bukti yang cukup itu yang ingin santakan gini ya jangan sampai tinggul rumus bahwa polisi itu 8 tahun kok ada kendala menangkap 3 orang itu saja ternyata sekarang 1 bulannya ketangkap bukan gitu kasusnya masalah ini karena yang 3 itu dulu tidak dijadikan DPU setelah adanya putusan itu kira-kira gitulah yang terjadi di lapangan baik kita tunggu kelanjutan dari kasus ini terima kasih Pak Ariyantong Pak Heri Pak Reza sudah bergabung bersama kami di berita 1 utama selamat malam selamat menikmati